Intro Halo teman-teman, disini kami akan mengawal ucarai Ini mengenai Sinti, itu Sinti, itu adalah perintah masalah Tadah Halo teman-teman, disini kami akan mengawal ucarain sedikit mengenai perusahaan yang bapak ingin Yang pertama pak kami mau tanya, mungkin bapak bisa ceritakan gimana berdirinya perusahaan ini pak? Oke, sebelumnya berkarenakan nama saya Agus Bidianto, bisa dipanggil pak, terus saya HLGED perusahaan ini Jadi dulu awalnya, itu kan sebenarnya kita perusahaan nama, jadi perusahaan dengan nama 3 juta gratikal Jadi sebenarnya perusahaan nama, perusahaan sama, mungkin ketika saya masih kecil perusahaan sudah ada Kemudian sekitar tahun 2014, pertengahan ini Memang sebelum itu, beberapa tahun sebelumnya itu memang perusahaan sudah kepansihan Dari berbagai sudut, dari segi pelakonnya, pemasaran, aplikasi, kawan dan sebagainya Akhirnya ditutuskan oleh manajemen untuk lock, tutup aja, akhirnya lock Dan itu lock resmi, jadi ada perusahaan dari pemadilan, di sekitar, kurang lebih pertengahan 2014 Lock, bisa ditutup aja Kemudian salah satu anak dari owner, kemudian berisiatif untuk melanjutkan kembali perusahaan Apa yang sudah dibangun oleh dapatnya Kemudian namanya kan beliau Pak Romi, nyaruhnya pejarawan Kemudian beliau akhirnya dengan sisa-sisa karyawan Termasuk nanti ada juga beberapa karyawan baru Untuk diajak untuk membawa kembali pusat tersebut Dengan nama yang baru Dengan nama yang baru Dulu Atas nama pusatnya sekarang Dulu Kalau berdirinya itu Kita hewan tempat di Jawa Madu Jadi di Jawa Madu Segeto Sekitar depan Maman Sari Maman Sari itu sebelahnya Itu nanti mau dipakai untuk rumahnya Pak Joko itu Oh iya Dan nanti ketika sudah pension Dia akan dikasih kepada depan-depan Utara Jawa itu kita dulu montar disitu setelah 3 tahun Kemudian setahun sebelum kontra habis Jadi kan manajemen memutuskan untuk Membangun disini Membangun disini Karena ada beberapa pelian Mau meneruskan lepas disana ataukah Bangun gitu Setelah dibikir karena kan biarannya ambil impan Sementara kok disana saat akhirnya nanti montrak Oh iya kan baru Setelah dikutuskan bangun disini Setelah kotak selesai Kemudian kita boleh ngantin disini Disini Kita disini sekitar 2019 2019 2019 selesai Agak luang Disini Dengan namanya yang baru Terus namanya sama sih Hanya tinggal lokas majaran yang Yang diberbagi berkaitan dengan legalitas Itu terus Sampai sekarang ini Kita disini Dan kebetulan kan kalau disini kan Kebetulan komplek Industri Percetaan Dan penerbit Saya jelaskan dulu Ada perusahaan yang mungkin hanya percetaan saja Ada perusahaan yang hanya penerbit saja Iya betul Tapi kalau kita Penerbit sama penerbit sama penerbit Bidahnya apa sih Kalau dia penerbit Itu dia hanya membuat naskah saja Naskah Kemudian Buku dalam bentuk soft copy ya Berarti dia ada satu Divisi Membuat buku Pengarah lah Kemudian ada divisi Namanya publishing Atau peracetak Nah ibaratnya Sekilal lain Sekilal lain Sekilal lain Sekilal lain Yang edit Sekilal masih di edit kan Edit Kemudian disesuaikan dengan Tata letak Tata letak Tata letak Tata letak Sudah jadi soft copy Itu kalau mau wujud dalam bentuk Hard copy Wujud ini Dia dicetak Dia kalau dia hanya penerbit Dia untuk masih kerjasama dengan pencetakan Mau nyetak buku Dia jadi buku Hard copy Jadi Mudahnya kalau pencetakan itu Dia tidak Dia tidak membuat buku Dalam ini Dia tidak membuat copy Hanya menerima cetaan saja Menerima cetaan saja Jadi Yang penting konten-kontennya Sudah ada perusahaan Yang tidak ada Indikasi dan sejenak Dan yang tidak menerima ceta Tapi kalau sementara kita Beda Kita punya divisi penerbit Buat buku Naftar dan dunia Kita sudah menerima ceta Waktunya tidak kita Kita punya mesin Kalau pesertaan kan Lalu nanti dia menerima mesin Kita seperti itu Kebetulan kompleks kita sini Daerah Katasulasinya Itu memang Salah satu kompleks Daerah industri Untuk Penerbit dan pesertaan Jadi tidak ada kita Kalau itu mungkin Ada sekitar Banyak 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 Juga-juga cekil Itu Kalau mengenai proses rekrutmen Bicara itu gimana pak? Kita rekrutmen Dasarnya adalah kecetuan Dan dari perusahaan itu Rekrut itu Dasarnya adalah kecetuan Dan keputusan apa sih? Satu dia bisa dalam tanda kutip pergantian, pergantiannya masih ada kain yang keluar, otomatis nyari lagi ada juga istilahnya penambahan, SDM itu kurang, otomatis dia nyari lagi baru jadi kita menyelesaikan dengan kebutuhan saya pernah nambah juga pernah, kemudian pergantian juga sering jadi apalagi sekarang kan rata-rata turn offer, turn offer itu pulang masuk air, itu tinggi sih kalau di sini ya enggak tinggi sih, kalau di tinggi itu biasanya rata-rata taruh, kayu, plastik karena dulu saya juga pernah di plastik, jadi turn offer itu biasanya ini, kalau cetak tidak terlalu tinggi sih ada prosesnya ya, prosesnya, jadi satu mulai dari iklan, iklan, kalau sosial media gitu ya kalau dulu kan mungkin cetak ya, karena sekarang kan lebih kenak ke sosial media kemudian nanti ada turunan yang masuk, perkas-perkas pelanggaran, kita sering kan, kita sering menyesuaikan dengan kebutuhan kita dari yang disarik itu kemudian nanti masuk ke proses head load biasanya saya meng-tag keserutan untuk datang dulu wawancara awal dan setelah wawancara awal, masuk ke test materi ada tes materi, jadi kalau untuk pekerjaan bagian tertentu saya ada tes materi contohnya untuk, dia orang editor, editing, dia kan harus nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge itu biasanya saya ingin dasarnya adalah dari pengalaman sih kalau maksudnya orang peletang kan ya maksudnya berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan ya lebih menunjukkan tanda risik lah, bukan semua udang dan setelah kan saya hanya ingin risiknya sama pengalaman aja jadi kalau dia setelahnya ada operator, kalau tidak saya harus tau dulu ya, harus sampekan pengalamannya seperti apa kemudian kalau sudah masuk tes materi, ada tes psikologi meskipun sederhana sih kalau saya juga ada psikologi, jadi saya tetap ada tes materi sederhana jadi saya menghasilkan juga dengan, apa namanya, SDM yang sering saya cari nah SDM yang saya cari tidak terlalu, apa namanya, levelnya kan middle maksudnya itu mungkin tes materi, tes psikologinya juga terlalu ribet dan banyak jika kalau misalkan nanti dia untuk level middle kan, biasanya saya agak panjang lah agak banyak harusnya ya mungkin sekian pertanyaan dari kami jika kami ada salah kata, maaf makasih Bapak udah menyempatkan waktu buat ketemu kita di dalam sedikit dari pertanyaan kita selamat malam bombastik side-eye criminal offensive side-eye Bapak udah Sub indo by broth3rmax